blog ajum.com Oke kali ini saya akan memperbaiki printer Canon yang error P10 bisa dilihat errornya B10 biasanya kalau kita print itu di layar muncul B200 itu artinya ada masalah di mainboardnya kemungkinan fiusenya atau resistor 301 nya ada yang rusak Oke jadi kita harus memper membongkarnya untuk memperbaikinya Oke sekarang saya akan membongkarnya dan saya akan tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya dengan error P10 Oke nah setelah dibongkar ya jadi kita membongkar cuma setengah aja di bagian kanan cuma bongkar di bagian mesin aja untuk mencari mainboardnya saya akan balik dulu oke ini sudah dibongkar ini adalah mesinnya kita akan copot ini dan kita cek apakah ada komponen yang terbakar atau gimana Oke saya akan lepas dulu Oke mesinnya sudah terlepas segini mesinnya oke oke saya cek dulu ini komponennya biasanya kalau rusak seperti itu error P10 atau B200 itu itu biasanya paling sering saya temui itu rusaknya ada di resistor dengan kode di botnya itu 301 dan kode resistor nya 752 ohm Oke saya akan cek dulu saksikan terus video saya sampai selesai untuk mendapatkan tutorial Hai memperbaiki di pintar ini Oke saya sudah menemukan rusakanya yaitu di yang tinggal satunya Oke saya akan memperbaikinya hai 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 keklihatan hai 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 Oke agar kita dapat melepas resistor tersebut kita membutuhkan solder solder dan pingset kecil untuk mencabut resistor tersebut oke sekarang saya akan mencabutkan hai 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 maaf video ini kurang bagus karena kameranya masih menggunakan kamera HP jadi kontes videonya kurang maksimal bagus oke setelah terangkat sudah terlepas dan sekarang kita ambil resistor yang baru ini copotan dari printer bekas oke saya akan pasang ini dan ini yang tadi yang di copot tadi ini yang rusak tadi oke gitu oke sekarang kita akan masangnya proses pemasangannya sama kita cuma menggunakan solder untuk pemasangannya bisa bolak-balik jadi kita harus hati-hati oke kurang rapi masangnya kita rapikan dulu oke kita kasih so dimah dikitte selamat menikmati saya cek dulu oke setelah pergantian komponen pergantian resistor sekarang kita pemasangnya dan keyboardnya sudah saya pasang sudah saya pasang ke masinnya dan kabar power tentu saya colokan dan saya akan tes apakah printer ini normal atau tidak oke yang pertama kita hidupkan dulu apakah muncul error P10 oke biasanya kalau error P10 itu baru dihidupkan sudah muncul D10 oke sekarang saya akan coba test print coba copy oke dan sekarang kita akan coba test print pakai warna oke printer normal kembali do juhu juhu tu juhu nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bagaimana cara memperbaiki printer error P10 atau B200 jadi maaf video ini kurang bagus hasil kameranya kurang jernih karena saya menggunakan HP biasa oke printer akan saya rakit dulu nah sekian dulu tutorial hari ini bagaimana caranya memperbaiki printer MP287 yang error P10 jangan lupa subscribe channel youtube saya untuk mendapatkan video-video terbaru dan tentunya jangan lupa klik tombol like oke oke sekian dulu selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati